Assalamualaikum Wr Wb reski hari ini ada 3 bantuan langsung tunai masuk saldonya ke kartu keluarga sejahtera keluarga penerima manfaat teman-teman yang memenuhi kategori dan masuk dalam persyaratan berikut silakan dicek dan carakan bantuan sosial yang sudah diberikan oleh kementerian sosial tentunya bagaimana informasi lengkapnya sebelum melakukan pengecekan dan pencairan teman-teman simak dulu video ini sampai habis jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham tentunya serta perlu teman-teman KPM PKH BPNT ketahui ada aturan terbaru pencairan bantuan PKH BPNT di tahun 2024 jadi sebelum kita jabarkan lebih lanjut bagi teman-teman ataupun bapak ibu yang baru menemukan channel kami jangan lupa ya untuk di subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan seputar informasi bansos dari pemerintah program kartu prakerja serta informasi penting lainnya nah teman-teman ataupun bapak ibu penerima bantuan sosial Alhamdulillah bagi teman-teman yang belum melakukan pencairan bantuan PKH BPNT dan juga bantuan langsung tunai El Nino hingga bulan Desember kemarin masih diberikan kesempatan hingga tanggal 5 Januari tahun 2024 ini untuk melakukan pencairan jadi ada beberapa KPM yang baru melakukan pengecekan saldo ternyata di KKS terdapat nilai atau nominal bantuan yang mereka terima tetapi belum dicerakan tentu nominalnya bervariasi dari bantuan langsung tunai El Nino senilai Rp400.000 ataupun bantuan BPNT dengan nominal Rp200.000 per bulan ataupun juga bantuan PKH dengan nominal yang bervariasi juga tergantung pada komponen yang dimiliki oleh masing-masing keluarga penerima manfaat nah jadi kembali kami tekankan bagi teman-teman yang belum melakukan pencairan dana bantuan PKH BPNT BLT El Nino di tahun 2023 kemarin silahkan dicek KKSnya mana tau masih ada saldo bantuan sosial yang masih tersimpan di KKS sehingga dapat teman-teman tarik dan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena jika tidak ditarik nanti dana bantuan sosialnya akan dikembalikan ke kas negara dan akan terjadi pemblokiran kartu keluarga sejahtera teman-teman nah dengan adanya pemblokiran ini tentu teman-teman secara otomatis akan dicoret sebagai penerima manfaat bantuan sosial nah logikanya jika sudah diberikan bantuan sosial tetapi KPM tidak melakukan penarikan maka dapat disimpulkan KPM tersebut tidak butuh bantuan sosial makanya akan dilakukan pemblokiran atau penghapusan data penerima bantuan sosial tersebut dan selanjutnya teman-teman perlu diketahui ada aturan terbaru untuk pencaran bantuan regular dari Kementerian Sosial terutama untuk bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH nah kenapa? karena memang untuk bantuan PKH itu sendiri nominalnya berbeda-beda di masing-masing keluarga penerima manfaat tergantung pada komponen yang dimiliki pada keluarga masing-masing tentunya bahkan nominal bantuan PKH dalam satu keluarga saja bisa terjadi perubahan, bisa terjadi penambahan atau pengurangan nah penambahan terjadi jika terdapat penambahan komponen penerima atau komponen PKH yang dimiliki dalam keluarga sedangkan pengurangan terjadi jika juga terjadi pengurangan komponen dalam keluarga penerima manfaat tersebut intinya, teman-teman keluarga penerima manfaat bantuan PKH jika ada penambahan ataupun pengurangan komponen silakan lakukan pelaporan atau pengupdatean data atau pembaruan datanya ke pendamping sosial masing-masing agar pendamping sosial dapat melakukan update data teman-teman nah karena sayang juga jika di dalam keluarga teman-teman ternyata terjadi penambahan komponen tidak dilaporkan maka otomatis tentu tidak akan ada datanya pada kementerian sosial dan tidak menerima komponen tersebut nah jadi jika ada perubahan silakan dilaporkan pada pendamping sosial masing-masing dan perlu teman-teman ketahui juga dalam bantuan PKH secara garis besar ada tiga komponen yang akan diberikan bantuan tentunya yang pertama dalam bidang kesehatan nah untuk bidang kesehatan itu sendiri juga ada dua komponennya yaitu ibu hamil dan anak usia dini untuk ibu hamil yang akan diberikan dana bantuan sosial hanya untuk kehamilan pertama dan kehamilan kedua sedangkan untuk anak usia dini hanya untuk anak pertama dan anak kedua dengan usia minimal 0 bulan dan maksimal 6 tahun jika sudah lewat 6 tahun tentu akan terhapus sebagai komponen penerima manfaat bantuan PKH kemudian yang kedua dalam komponen pendidikan nah ini merupakan bantuan PKH untuk membantu dalam bantuan dana sekolah teman-teman yaitu dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang terdaftar di Dapodik nominalnya tentu juga berbeda-beda tergantung pada tingkatan pendidikan masing-masing kemudian yang ketiga dalam kesejahteraan sosial nah untuk kesejahteraan sosial ini pun ada dua komponen yaitu untuk penderitaan disabilitas berat dan juga lansia ingat untuk disabilitas ini tidak semua disabilitas yang akan diberikan dana bantuan tetapi juga akan dicek tentunya bagaimana kategori disabilitas yang dimiliki dalam suatu keluarga nah jadi kembali kami tekankan jika ada terjadi perubahan data komponen pada keluarga teman-teman silahkan dilaporkan untuk dapat dilakukan pembaruan data oleh pendamping sosial masing-masing informasi tambahan teman-teman dimana pada tahun 2024 ini tentu pemerintah sudah menganggarkan dana bantuan sosial di layar dapat dilihat ada belanja prioritas tahun 2024 dimana untuk bantuan pendidikan sudah disiapkan anggaran 665 triliun rupiah dalam hal peningkatan akses dan kualitas pendidikan berupa bantuan PIP, KIP Kuliah, BOS, BUP, PAHU, Sertifikasi dan Biasiswa dan juga pendekatan SARPRAS terutama daerah 3T dan penguatan link dan match dengan pasar kerja vokasi serta sertifikasi dan untuk perlindungan sosial sudah disiapkan anggaran sebanyak 496,8 triliun rupiah dalam hal penghapusan kemiskinan ekstrim untuk bantuan PKH dan BPNT penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat dan penguatan graduasi dari kemiskinan program serta kreasi atensi sebagai wadah kegiatan kewirausahaan jadi memang pemerintah sudah mempersiapkan anggaran untuk perlindungan sosial ataupun untuk pendidikan di tahun 2024 untuk membantu meringankan beban masyarakat Indonesia yang berada dalam garis kemiskinan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa untuk di-like videonya, komen tentu dengan komentar yang positif dan juga jangan lupa untuk di-share ke seluruh media sosial ataupun grup yang dipunya dan siatutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh